kejadian pasal 41 kejadian pasal 41 ayat ini cukup panjang supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh karena mungkin kita pernah membacanya tapi mungkin ada beberapa poin-poin yang kita tidak bisa lewati sebenarnya kita perlu baca semuanya kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan 57 cukup panjang setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu buruk bangunnya dan kurus badannya lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu lalu terjagalah Firaun setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi lalu terjagalah Firaun agaknya ia bermimpi pada waktu pagi gelisahlah hatinya lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di mesir Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu waktu itu Tuhanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana berserta dengan kepala juru roti pada satu malam juga kami bermimpi aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani hamba kepala pengawal istana itu kami menceritakan mimpi kami kepadanya lalu diartikannya kepada kami mimpi kami dan seperti yang diartikannya itu kepada kami demikianlah pula terjadi aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung kemudian Firaun menyuruh memanggil Yesus segeralah ia dikeluarkan dari tutupan ia bertukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun berkatalah Firaun kepada Yesus aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya tetapi telah didengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya Yesus menyahut Firaun bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang telah memberikan kesejahteraan kepada Tuhan ke Firaun lalu berkatalah Firaun kepada Yesus dalam mimpiku itu aku berbiri di tepi sungai mil lalu tampaklah dari sungai mil itu keluar tujuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu tetapi kemudian tampaklah juga keluar tujuh ekor lembu yang lain kulit pemalut tulang sangat buruk bangunnya dan kurus badannya tidak pernah kulihat yang seperti itu di seluruh tanah masir lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya tidaklah kelihatan sedikitpun tandanya bangunnya tetap sama buruknya seperti semula lalu terjagalah aku selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang berisi dan baik tetapi kemudian tampaklah juga ketujuh tumbuh tujuh bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepada dia lalu kata Yisuf kepada Firaun kedua mimpi Tuhan ku Firaun itu sama Allah telah memberitahukan kepada Tuhan ku Firaun apa yang tidak dilakukannya ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga kedua mimpi itu sama ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan inilah maksud perkataan ku ketika aku berkata kepada Tuhan ku Firaun Allah telah memperlihatkan kepada Tuhan ku Firaun apa yang tidak dilakukannya ketahui lah Tuhan ku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan maka akan didobakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu sebab sangat hebatnya kelaparan itu sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi Tuhan ku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya oleh sebab itu baiklah Tuhan ku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas kelimpahan baiklah juga Tuhan ku Firaun berbuat begini yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungkut seperlima dari hasil tanah Mesir mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa Tuhan ku Firaun menimbun gandung di kota-kota seperti bahan makanan serta menyimpannya demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persegihan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di kanan Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu musul itu dipandang baik oleh Tuhan dan oleh semua pegawainya lalu berkatalah Tuhan kepada para pegawainya mungkinkah kita mendapat orang seperti ini seorang yang penuh dengan roh Allah kata Tuhan kepada Yusuf oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepada umum tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau engkau lah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini aku melantu engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meteranya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf dipakai kanyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lalu emas pada lahirnya lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan bersuruhlah orang dihadapan Yusuf murmat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir berkatalah Firaun kepada Yusuf akulah Firaun tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir lalu Firaun menama Yusuf sahnat pa'aneh serta memberikan asnat anak potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpaan itu maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpaan yang ada di tanah Mesir lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu demikianlah Yusuf menimbul gandum seperti pasir di Naut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak berhitung sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnad anak potisera Imam Binom Yusuf memberi nama manaseh kepada anak silungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Isra'im sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesemisaraanku setelah lewat ketujuh tahun kelimpan yang ada di tanah Mesir itu mulailah datang tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri ada kelaparan tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Yusuf berkatalah firaun kepada semua orang Mesir pergilah kepada Yusuf perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu kelaparan itu merada lela di seluruh bumi maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi Haleluya berbagilah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah membaca kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan 57 dalam pembacaan kita mungkin setiap hari waktu kita membaca kitab ya atau mendengar kotbahnya atau mungkin kalau anak-anak sekolah minggu atau remaja atau pemuda pernah mendengarnya ini di pertemuan-pertemuan sekolah minggu atau kaum muda bahkan juga sering hal ini dibuat film ya tentang Yusuf nah kan anda kalau mengingat film tentang Yusuf akan teringat itu bagaimana Yusuf yang luar biasa itu yang mengalami fitnah waktu di tanah Mesir ya difitnah oleh istri itu apa Potifar kemudian dimasukkan dalam tahanan kemudian dia bertemu dengan tahanan yang adalah Juru Roti dan Juru Minum Raja dan mengartikan mimpinya dan kemudian dirupakan sekian waktu kemudian eh Siraun setelah dua tahun lamanya jadi sejak kejadian yang terakhir tentang Juru Minum dan Juru Roti itu Siraun bermimpi juga bermimpi bahwa di Sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu kemudian tampak juga tujuh ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam Sungai Nil itu buruk bangunnya dan kurus badannya lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu lembu-lembu yang buruk itu bangunnya yang kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu lalu terjaga lah Siraun itu yang mimpi yang pertama mimpi yang kedua hampir sama tetapi tentang bulir gandum ya disitu ada satu tangkai tujuh bulir gandum di jalan satu tangkai itu ada tujuh bulir gandum yang bernas dan baik kemudian tampak juga tumbuh tujuh bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur ya kemudian bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang penas dan berisi tadi lalu Siraun terjaga lagi jadi Siraun ini mimpi dua kali tentang tadi lembu-lembu yang gemuk kemudian lembu yang kurus dia terjaga kemudian dia mimpi lagi satu tangkai tujuh bulir gandum yang baik bernas isi kemudian ada yang gandum yang kurus layu oleh angin timur dan dia terjaga lagi dari dua mimpi yang angkanya sama ada tujuh ya kan tapi yang satu adalah lembu yang satu adalah gandum kalau kita membaca ayat-ayat ini kita kembalikan lagi kepada Mesir kita tahu Mesir pada saat itu sangat modern sangat maju bahkan lihat di ayat delapan Siraun ini punya semua ahli dan semua orang berilmi semua ahli dan semua orang berilmi dan pada saat itu Mesir itu adalah modern tetapi yang aneh pada saat Siraun menceritakan mimpinya tidak ada yang dapat mengartikannya kepada mereka kalau kita bandingkan dengan kisahnya Daniel Daniel itu zamannya Daniel rajanya namanya siapa Nebukat Mesir dia juga pernah bermimpi tetapi dia bilang aku tidak akan ngomong apa mimpinya tolong kamu beritahu apa mimpinya dan kemudian antinya itu lebih gila itu pun tidak ada orang yang bisa memberitahu apa mimpinya Nebukat Besar dan apa artinya jelas itu sangat jelas mana ada yang tahu tentang mimpi kalau bukan Tuhan sendiri yang mengartikannya nah kalau yang ini Siraun dapat mimpi dua kemudian disampaikan kepada para ahli dan orang berilmu itu pun masih tidak ada yang bisa mengartikan sekali lagi ingat orang berilmu di Mesir dan semua ahli di Mesir dan Mesir pada saat itu sangat modern kalau kita melihat ini kalau Tuhan sudah merekarekakan meskipun sebenarnya kalau dilihat ceritanya ini kelihatannya gampang tetapi para ahli dan para orang pintar disana berilmu tidak ada yang bisa mengartikannya meskipun sudah diberitakan ini lebih ringan loh bebannya daripada zamannya Raja Ebukartes daripada Dania seperti yang saya sampaikan tadi ini tidak ada yang tahu tetapi dengan Tuhan merekarekakan seperti ini inilah yang sebenarnya ingin mengusik hatinya siapa juru minuman karena pada waktu juru minuman dan juru roti ini mengalami apa yang terjadi saat itu juru minuman hidup juru roti digantung itu juru minuman melupakan si Yusuf yang masih ada di penjara jadi karena disitu masih ada juru minuman Tuhan merekarekakan mimpi itu maka Tuhan mengusik hatinya juru minuman untuk menceritakan bahwa juru minuman pernah mengalami hal yang sama mendapatkan mimpi dan kemudian kembali kepada pangkatnya semula anda bisa membaca ulang karena itulah Firaun memutuskan oke panggil Yusuf untuk menghadap dan Firaun pun juga tidak berbelit-belit apa yang diceritakan kepada para ahli dan orang berilmu di Mesir juga diceritakan kepada Yusuf nah coba kalau kita lihat di mana apa yang dikatakan pertama kali replay dari Yusuf kepada Firaun bukan sekali kali aku karena apa karena Firaun sudah dengar dari juru minuman hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya tapi replaynya Yusuf bagus bukan sekali kali aku melainkan Allah juga yang akan berhatikan yang akan memberitakan kesedahgeraan kepada Tuhan tumpul Firaun berarti Tuhan yang mengartikan Tuhan lah yang memberitahu Yusuf untuk mengatakan apa arti mimpinya dan apa yang diceritakan Firaun kepada Firaun pada Yusuf sama seperti kepada orang berilmu dan ahli-ahli tidak ada yang ditutup dan kalau kita baca terus langsung ayat 25 apakah pada saat itu Yusuf kemudian tunggu Firaun ya Raja saya berdoa dulu ini beda seperti yang dilakukan oleh Daniel kalau Daniel kan dia berdoa ya kan untuk minta Tuhan kasih tahu mimpinya buka Nisar itu apa dan kemudian artinya apa kalau ini disini tidak dikatakan ada oh Yusuf akan berdoa dulu tidak ada pada saat dia mendengar apa yang disampaikan oleh Firaun yang sama kepada para ahli dan orang berilmu Mesir dan pada saat diceritakan kepada Yusuf langsung ayat 25 perhatikan kedua mimpi Tuhan Firaun itu sama Allah telah memberitahukan kepada Tuhan Firaun apa yang hendak dilakukannya apa yang dilakukannya Tuhan membuat kelaparan 7 tahun dengan didahului dengan kelimpahan 7 tahun kalau kita melihat ini apapun yang ada di atas muka bumi ini tanpa seizin Tuhan tidak akan bisa berlaku sejahat jahatnya orang seberdosa berdosanya orang Tuhan masih kasih matahari Tuhan masih kasih udara Tuhan masih kasih apa hujan Tuhan masih kasih minum memberi kesempatan untuk berbalik kepadanya dan itu yang terjadi Tuhan sudah memberitakan kepada Tuhan kiraun apa yang hendak dilakukannya bahkan dikatakan ayat 28 lagi dulangi sama lagi Allah telah memperlihatkan kepada Tuhan kiraun apa yang hendak dilakukannya akan dilakukan Tuhan itu ngeri 7 tahun kelimpahan dulu baru kemudian 7 tahun masa kelapaan dan kalau kita melihat di sana ayat 29 ketahuilah Tuhan ku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah mesir perhatikan ya 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah mesir apakah hanya di tanah mesir ternyata bukan memang kelimpahannya yang terjadi di tanah mesir tapi kelaparannya perhatikan kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan dimana itu di mesir bukan hanya di mesir karena disana dikatakan bukan di mesir yang kelimpahannya di mesir tapi kelaparannya perhatikan maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini jadi akan diawali tanah yang kurus kering dan kelaparan itu di luar mesir jadi mesir itu kenanya yang terakhir karena itu make sense sangat masuk akal bahwa Israel yaitu Yaakob dan anak-anaknya ke sebelas anaknya dan keluarga besarnya sampai harus datang ke mesir untuk membeli gandum dan kebetulan membeli gandum dari siapa dari Yisuf anaknya Yaakob anaknya Israel yang selama ini dikatakan hilang dan lihat ayat 31 sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu sebab sangat dibatnya kelaparan itu bahkan sampai di mesirnya pun bekas-bekas kelimpahan itu tidak ada nah kalau dua kali ini mimpi disampaikan dalam bentuk lembu dan juga pulih gandum hal itu ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukan dari sini kita akan tarik kejadian hari-hari ini dan ke depan seperti beberapa waktu saya sudah sampaikan tidak terpikir dulu adanya pandemi covid tidak terpikir kemudian adanya perang antara Rusia dan Ukraina dimana Ukraina dibebun oleh NATO tidak terpikir bahwa tensen Korea Utara Korea Selatan meningkat kemudian tidak terpikir juga bahwa di Taiwan Street yaitu Selatan Taiwan itu Selatan Jina di Jina Laut Selatan Laut Jina Selatan maksud saya itu terjadi seperti itu mana terpikir kemudian mana terpikir sekarang banyak-banyak usaha yang baru-baru ada PHK besar-besar apakah ini ketetapan Tuhan apakah ini Tuhan yang mau melakukan seperti tadi yang saya katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak boleh berlaku tanpa seizin Tuhan atau pantauan Tuhan pasti ada satu maksud bahwa ini semua terjadi dan Tuhan izinkan jadi tergantung bagaimana kita memiliki pengenalan akan Tuhan nah kalau kita melihat di sana siapa yang menyelamatkan Mesir yang menyelamatkan Mesir saat itu adalah Tuhan melalui Yusuf kalau Tuhan tidak merekarekakan mimpi kepada Firaun kemudian tidak mengusik hatinya juru minuman untuk memberitahukan bahwa ada orang Ibrani di tahanan Mesir dan tidak ada Yusuf yang muncul di situ tentunya Mesir tidak akan mempersiapkan dalam masa 7 tahun kelimpahan itu pasti juga akan mengalami kelaparan dan kalau kita akan tarik terus selanjut ke depan sana ini juga akan menyelamatkan bangsa Israel sendiri bangsa keturunan Yaakub sendiri bahwa bangsa keturunan Yaakub ini akan membeli gandum dari Mesir dan juga akan bertemu dengan Yusuf yang hilang itu jadi semuanya masih ada dalam rancangan Tuhan jadi kejadian hari-hari ini di muka bumi yang kita hadapi dalam zaman modern saat ini tahun 2022 masuk tahun 2023 semuanya ada dalam pandangan Tuhan dan pantauan Tuhan karena apa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan munculnya Yusuf Yusuf akhir zaman dimana Yusuf-Yusuf yang akan dipakai oleh Tuhan untuk apa untuk bekerja untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah rancangkan dimana dia sudah mereka-rekakan melalui Fir'aun kalau kita melihat di sana Yusuf bukan hanya mengartikan mimpinya ya kan tapi apa lihat ayat 33 Tuhan memberi hikmat juga kepada Yusuf perhatikan oleh sebab itu baiklah Tuhan Kufiraon mencari seorang yang berakal didi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas mesir apakah Yusuf saat itu berkata pilih saya untuk mengatur semuanya tidak begitu saya yakin dia tidak begitu dia tahu kok dia orang Ibrani orang buangan ya kan dibuang oleh saudara-saudaranya jadikan buddha dia melayani di tempatnya potifat potifat itu kepala ini loh kepala pengawal istana pengawal raja di fitnah masuk tahanan tanpa pengagilan dia menjadi narapidana dia tahu siapa dirinya ya kan dia dulu pernah meminta bantuan juru roti dan juru minum tapi dilupakan baru dua tahun kemudian mimpi itu datang kepada Firaun dan dia dipanggil untuk mengartikan apakah kemudian dia berpikir untuk pilih saya aja untuk ngatur tentunya tidak dia berkata baiklah Tuan Kufiraun mencari seorang yang berakal budi dan bijak tanah sudah tetapkan orangnya siapa ayat 34 berbuat begini menempatkan penilik atas negeri ini dalam tujuh tahun kelimpahan dan memungut perhatikan itu berapa seperlima seperlima itu berapa persen seperlima itu berarti 20 persen bukan 10 persen yang kita kenal tapi 20 persen itu berarti itu berarti besar sekali besar sekali besar sekali dalam waktu tujuh tahun kelimpahan kelimpahan itu dipungut 20 persen dari hasil tanah Mesir dikumpulkan segala bahan makanan dan di bawah kuasa Tuan Kufiraun timbun itu di kota-kota semua bahan makanan simpan untuk persediaan ketujuh kelaparan yang ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi supaya apa jangan dimasak nah kalau kita baca terus disana selama tujuh tahun kelaparan itu di Mesir masih ada roti tetapi bangsa-bangsa lain tidak ada mulailah datang ke tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri ada kelaparan tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti nah itu juga ditulis di kisah para rasul tujuh ayat sebelas di kisah para rasul tujuh ayat sebelas itu pernah disampaikan juga maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah kanaan jadi seperti yang saya katakan tadi kelaparan tidak hanya melanda Mesir tetapi melanda sampai yang namanya kanaan jauh ke utara serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang itu siapa nenek moyang maksudnya Israel Yaakob dan anak-anaknya tidak mendapat makanan mau tidak mau harus datang ke Mesir ketemu dengan Yusuf nah akhir-akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengenal dia orang-orang yang bergantung kepada dia Tuhan akan jadikan Yusuf Yusuf akhir zaman Yusuf Yusuf tahun 2022 2023 itu bisa generasi kita bisa generasi X Y atau Z bukan hanya sekedar generasi milenial yang apa yang tahu dan kenal dengan Tuhan bukan hanya yang bisa mengartikan atau memberitahukan tentang mimpi atau nubuat tetapi yang bisa bekerja kalau kita pikir di sana kalau kita pikir di sana ayat 37 kembali waktu Yusuf berkata kepada Firaun kau tempatkan para penilik-penilik seluruh tanah Mesir kemudian kumpulkan 20% dari setiap tanah Mesir ayat 37 Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya jadi diakui oleh Firaun yang pinter itu diakui oleh orang berilmu dan para ahli dan ayat 38 mungkinkah kita mendapat orang seperti ini seorang yang penuh dengan roh Allah bahkan diakui oleh Firaun oleh karena Allah telah memberitakan semuanya ini kepadamu tidaklah ada orang yang demikian berakal bidih dan bijaksana seperti engkau engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan tak hanya tak inilah kelebihan daripadamu jadi seketika itu juga roh Allah Tuhan sendiri yang ada di dalam diri Yusuf diakui oleh Firaun dan oleh semua pegawin dan cara-caranya itu juga diakui bahwa ini penuh dengan akal didi dan kebijaksanaan di dalam diri Yusuf sekarang bagaimana dengan kita tahun 2023 yang dikatakan akan resesi sudah menjelang sekarang ada pada bulan November akhir tinggal satu bulan lagi apakah kita hanya berkutat dalam membuat kita sudah tahu itu apakah berkutat dalam penglihatan karena sudah banyak penglihatan seperti itu apakah berkutat cukup mendengar kebetulan dan renungan karena sudah banyak yang berbicara tentang itu tapi apakah kita berani untuk dengan akal putih dan bijaksana kita mulai melangkah seperti Yusuf melangkah seperti Yusuf untuk mengumpulkan gandum memungut seperlima dari hasil tanah Mesir menempatkan penilik-penilik atas negeri menimbun gandum di kota-kota apakah kita bisa melakukan itu lalu seperti apa yang bisa kita lakukan bagaimana dengan tabungan saudara dan saya kita punya tabungan tidak hari-hari ini kalau yang belum punya tabungan mulai sekarang mumpung ini masih satu bulan stop dengan yang namanya pengeluaran ya yang lebih besar pasak daripada piang mulai kalkulasi ulang apa yang perlu dibeli apakah itu kebutuhan apakah itu kepentingan kalau itu kebutuhan apakah itu kebutuhan dasar atau kebutuhan yang tidak mendasar asal ada sandang pangan papan itu cukup sekali lagi asal ada sandang pangan papan itu cukup selebihnya itu adalah tidak mendasar cukupkan dengan gaji yang ada stop berhutang untuk konsumsi mulai tabung yang menjadikan itu investasi atau memperbesar aset dan kita juga harus berani untuk tidak gengsi mungkin selama ini wah aku gengsi kalau aku tidak memiliki pakaian baru untuk entah natal entah tahun baru entah hari raya coba stop kalau memang benar-benar gitu banyak itu yang namanya second hand ya entah pakaian lah entah elektronik lah atau apapun jangan gengsi kemudian kalau menyumbang tidak mungkin kan dalam masa resesi kita tidak menyumbang misalnya pernikahan lah atau mungkin warga lah pertemuan warga dan lain sebagainya coba dikalkulasi ulang tidak ada yang kemudian akan mengolong-olong kenapa kamu akhirnya sekarang memberikan uang yang sedikit tidak seperti dulu kau memberi 100 ribu sekarang cuma 20 ribu apa 50 ribu jangan gengsi terus terang aja ya saya sedang mengatur uang keuangan saya mengatur ulang keuangan saya itu penting sekali jangan gengsi makan di tempat-tempat restoran coba kurangi mulai masakan di rumah bagi karyawan-karyawan kantor coba membawa apa namanya makanan dari rumah bekal misalnya anda yang mungkin tidak bisa lepas dari kopi misalnya cepat mulai dikurangi konsumsinya atau minuman-minuman yang mahal misalnya ya ganti dengan air putih bisa banyak hal kita bisa lakukan untuk melakukan penghematan karena kita tidak bisa hidup dengan gengsi kita tidak bisa hidup dengan foya-foya itu tidak bisa kalau kita memiliki kelebihan memiliki kelebihan kita ingat itu juga bukan untuk diri kita sendiri itu juga untuk orang lain nanti lain waktu saya akan bahas hal ini karena Tuhan selalu berkata dengan kata apa cukup nah lalu kelimpahan yang selalu kita minta dalam doa itu kelimpahan itu untuk siapa untuk kita bukan kelimpahan itu adalah untuk orang lain atau saudara-saudara kita sedangkan kita sendiri cukup nah lain waktu kalau Tuhan izinkan ini akan saya sampai jadi kembali lagi kepada Yusuf dan kita berkali-kali dikatakan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia apakah apakah kita sudah siap untuk menjadi lumbung pangan dunia sebelum kita menjadi lumbung pangan dunia kita harus mulai dari diri kita sendiri kalau kita setia dari hal yang kecil untuk kita mengelola bahkan itu mungkin harta benda bukan milik kita pribadi kalau kita akan setianya dengan itu semua kita akan ditambahkan setelah akan ditambahkan kita nanti akan dipercayakan dengan harta sendiri untuk kita kalau di dalam diri kita juga tidak cinta uang dan kalau dalam diri kita penuh dengan kemurahan untuk menabur sehingga Tuhan bisa tahu apakah anakku ini bisa dipercaya untuk seperti Yusuf memimpin mengelola kelompok kecil entah mungkin keluarga kemudian keluarga besar mungkin RTRW mungkin kampungnya kelurahannya kecamatannya sampai dengan bangsa akhirnya sampai kepada bangsa bangsa nah itu diawali dari bagaimana kita tergantung sama Tuhan dan bagaimana kita bereaksi dan berpindah jadi demikian apa yang boleh Tuhan sampaikan melalui lemah dan ini saya sampaikan kepada saudara semua bahwa Tuhan mencari siapa yang mau dipakainya sebagai Yusuf Yusuf akhir zaman persiapkan diri kita ini dalam jangka yang sangat pendek untuk masuk ke 2023 karena tinggal satu bulan lagi mari kita siap sedia segera mungkin karena kita tidak sampai dengan 7 tahun kelimpahan kalau ada kelimpahan dalam diri kita saat ini mulai itu diatur dan mulai kita pikirkan untuk kita bisa melangkah bersama Tuhan di tahun-tahun mendatang persesi kita bisa lewati hanya bersama dengan Tuhan dan kasih karya dan anugerah haleluya amin Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati